Pemeriksa pengendara motor berboncengan tiga kedapatan masuk ke tol Jakarta Cikampek. Pengendara mengaku tak sadar masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Timur. Laju motor mereka pun terhenti setelah menyenggol sebuah mobil dan terjatuh di kilometer delapan. Video ini merekam saat tiga wanita berboncengan dengan motor melenggang masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek. Tahannya itu pengendara berboncengan tiga ini juga menyenggol sebuah mobil hingga akhirnya terjatuh. Para wanita boncengan tiga di motor ini masuk ke tol Jakarta Cikampek di Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Motor mengalami kecelakaan di kilometer delapan. Pengendara motor melaju dan terlihat di kilometer dua belas dan saat dikejar petugas pengendara malah kian melaju melalui jalur empat hingga akhirnya terjatuh. Ketiga kakak beradik ini tidak menyadari sampai akhirnya masuk ke gerbang tol Bekasi Timur, tol Jakarta Cikampek. Mereka meningkatkan kecepatan dan beralih dari laju satu ke laju empat. Ngebut di laju empat sehingga anggota melaksanakan pengajaran lagi. Namun karena kondisinya obi itu agak padat. Pengendara motor telah dikenai tilang karena tidak menggunakan helm, tidak ada SIM dan STNK. Ketiganya diproses hukum oleh aparat unit lakil lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmatidayat, Ainews melaporkan.